Halo guys, balik lagi bersama gue, Jerry di channel Jimny Video kali ini, kita akan coba melakukan profitan lagi guys Jadi, ini bisa dibilang kayak crafting profit dan ini adalah salah satu lazy profit teman-teman Jadi, tanpa basi-basi lagi, langsung saja kita ke videonya sekarang Sebelum video ini mulai, gue mau kasih tau dulu sponsor video kali ini, yaitu Kak Jasa Jadi, word ini adalah word jasa guys, seperti biasa Nah, jadi nama word ini menurut gue sangat unik guys, karena gampang diingat, Kak Jasa gitu ya Nah, jadi word ini guys, itu ada banyak sekali jasa ya Gue kasih kalian lihat dulu guys, di bagian listnya disini Ada Crime, ada Shatter Crystal, ada Masak, SB, Collect seperti biasa guys Dan juga ada Panen, Harvest, Pastinya, Gaut, Ghost Can, Hantu, CV, Swap, Paint, dan seperti biasa guys Nah, ini ada uniknya nih guys Soalnya juga ada Jewel Quest, Punch Provider Nah, ini menurut gue, suatu hal yang baru di word jasa guys, kalau menurut gue ya Nah, jadi bagi yang pengen membeli akses gitu ya guys ya Atau kalian mau sewa jasa, bisa langsung aja datang ke word kak jasa teman-teman Dan sekarang artinya udah ada kurang lebih berapa nih 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hampir 10 orang admin teman-teman Nah, jadi kalau kalian yang pengen sewa jasa, ataupun beli akses Kalian bisa langsung aja datang ke word kak jasa Jadi terima kasih kepada kak jasa udah mensponsori video ini Sekarang kita lanjut ke videonya guys Oke guys, sebelum video ini dimulai seperti biasa guys Copy dulu guys, dari copy aming pastinya Copy nomor 1 di Pontianak guys Oke Nah, jadi Nah, jadi Nah, kali ini kita akan coba melakukan profitan lazy lagi guys Tapi kali ini bisa dibilang kayak crafting profit lah guys Nah, jadi Aku itu pernah bikin video crafting profit Waktu itu craftingnya itu DKS Bagi yang masih belum nonton, kalian harus nonton guys Nah, itu filmnya lumayan guys ya Kurang lebih 27 ribu atau 26 ribu lah Kalau gue gak salah Dan like-nya juga cukup banyak Jadi kali ini Gue pengen ngebikin video crafting profit lagi guys Nah, tapi pastinya barangnya berbeda dong Gak mungkin kita bikin DKS lagi Nah, jadi Kita bakal ngebikin salah satu barang Yang ini Barang ini unik guys Benar-benar gue gak kepikiran Gue kepikirannya ini Pada saat gue lakukan research itu guys Gue lagi research barang-barang itu ya Lalu tiba-tiba gue kepikiran bikin ini Gue cek harganya Ternyata sangat worth it gitu guys Nah, tapi sebelumnya Abis disclaimer ya Gue belum pernah ngekukan profitan ini Gue belum pernah ngejual barang ini Jadi gue gak tau apakah gampang atau selesai jual Gue juga gak pernah beli barang ini guys Itu aja Nah, jadi kali ini Barang yang bakal kita craft itu adalah Dragon Throne temen-temen Nah, jadi Dragon Throne itu adalah semacam kursi gitu guys Tapi kursinya itu mahal Kursi elite gitu lah guys Pokok kursinya itu mahal Dan itu desainnya menurut gue keren banget Nah, jadi guys Kursi itu bisa dibikin temen-temen Pake es cook oven Makanan gue pengen coba nge-crafting barang itu Oke Jadi resepnya apa aja Kita bakal langsung aja ke wiki fandom Seperti biasa Dan gue bakal jelasin disana guys Oke guys, seperti biasa Kita sudah ada di wiki fandom Dan kalian bisa lihat ini adalah Dragon Throne With a Dragon King Well, not an actual dragon Itulah guys pokoknya Nah, jadi Dragon Throne ini guys Bisa kita bikin guys Atau bisa didapatkan Dari menggunakan Winterfest Calendar 2021 Random Chance katanya Nah Oke Untuk Dragon Throne ini guys Ini Itu seperti yang gue bilang tadi Seperti kursi gitu guys Dan ternyata Dragon Throne itu bisa dibikin guys Bikinnya itu pake rune stone 20 biji 10 Dragon Glass Sama Theater Seat 10 biji guys Untuk Dragon Glass Mungkin kalian Terdengar Terdengar baru loh guys Di telinga kalian mungkin ya Cuma Dragon Glass ini Sebenarnya Itu adalah Obsidian Yang kita bakar guys Jadilah Dragon Glass Kalian bisa lihat sendiri guys Di sini 20 Obsidian Kita hancurin Di High Combustible Box Bisa dapat 1 Dragon Glass Berarti kalau bikin 10 Dragon Glass Kita butuh Kurang lebih 200 Obsidian Yang berarti harganya Ya Kurang lebih 1 WL guys Kurang lebih Oke Nah, jadi kita bakal Ngebeli dulu Rune stone Sama Obsidian Sama Theater Seat Theater Seat pun Gue rasa gak ada harga lah guys Theater Seat Kita coba cek dulu ya Harganya Pasti ada yang jual Teman-teman Sell Theater Seat Menurut gue sih Belasan WL gitu guys Gak ada yang jual dong Atau gue typo Theater Oh ya Inggris gue salah anjir Theater Nah, ini baru benar Nah Oke, kita cari dulu Theater Seat Ada yang beli 20 per WL Coba cek Di bagian Sell Theater Seat Sell Theater Seat Gak ada dibilang Berapa Cuma tulisannya Cheap doang 12 per WL Teman-teman Jadi 1 WL juga ya Sama rune stone 20 biji Nah, rune stone ini Yang paling mahal guys Rune stone harganya 3-4 per WL Kita bakal beli rune stone nanti Carinya juga di discord Tinggal search aja Rune stone Dan serialnya cukup banyak Teman-teman Nanti saya lihat Gue kasih kalian lihat dulu guys Nih rune stone 2 per WL Wih mahal kali co Seat 1 per WL Nah, pokok itu lah guys Nanti kita bakal beli Oke Nah, jadi kali ini Gue mungkin bakal bikin Kurang lebih 10 atau 20 Kursi lah guys Kalau bisa bikin lebih Gue bakal bikin lebih Coba gue bakal bikin Kursinya mungkin sekitar 20 Jadi sekarang Kita bakal beli Bahan-bahan yang kita Perlukan dulu Di discord Dan gue bakal beli lagi Pada saat sudah punya Semua bahan-bahannya guys Oke, ketemu nih guys 5 per WL Oh, cuma punya 5 Ternyata guys Bangkit, gue di PH Menjadi gue kira murah banget 5 per WL Oh iya, gue baru cek tadi ya Harga dragontron Ada yang beli 11 WL guys Tapi Dia itu Apa sih Cek di discordnya itu 2 hari yang lalu Sorry 3 hari yang lalu guys Jadi gue udah DM dia Gue tadi tanya gitu guys Masih beli apa kagak Jadi kita nanti Bakal lihat Dia respon atau kagak guys Nah, cuma Dari bulan lalu guys Yang Agustus itu Itu ada beberapa orang Yang nge-promote gitu ya guys Dan katanya Dia mau beli dengan harga 10 WL Banyak yang beli 10 WL guys Nanti kita bakal coba DM mereka semua ya Ada yang jual nih USTPM USTPM Jawab aja Enak guys Kok punya support-supporter ya Bisa work gitu loh Jadi Kayak gak perlu Quart word ngetik lagi gitu Nah, ini ada nih 4 per WL 100 Borong Oke Sip Kita bakal ceri lagi guys Bentar ya 18 per WL guys Untuk tether sheet Tadi gue ketemu yang paling murah 10 per WL Cuma ada yang promote tadi 30 per WL Tapi gue datang abis guys Jadi udah lah 18 Beli aja lah kali ya Sos 60 Nice Tumain murah lah Kalau di buy theater Harganya 10 per WL guys Cuma kalau aku cewek di discord Gak ada yang lebih murah guys Gak tau kenapa ya Harusnya tuh Alin jual guys Barang ini dengan harga yang murah Cuma anehnya Gak ada yang jual gitu loh Aneh banget lah Padahal Kursi ini tuh bener-bener Harusnya itu banyak guys yang beli Eh harusnya banyak yang jual gitu guys Tapi ini aja orang buyer 20 per WL guys Oh di tadi gak ketemu Ketemu Sel teater Adanya tuh disini guys Buy theater Kasih kalian liat lah Ini owner buy plusnya jual 10 per WL Nih 10 per WL guys Ini bakal jadi pilihan terakhir gue lah guys Kalau misalnya udah Kepepet gitu ya Udah gak punya Gak ada apa-apa lagi Gue bakal beli lah Kita udah punya sepapun 4 nih Hmm 12 per WL guys Beli aja lah Daripada beli Daripada ini guys Apa Hmm Berapa tadi 10 per WL Mendingan 12 Oke Obsidian 150 per WL Kita bakal membuat 20 kursi guys Berarti kita butuh sekitar 4000 obsidian Yelah kita beli dulu guys Alah cuma punya 1000 dong Sayang banget dah Nah Dulu per WL Gini dong Baru murah guys Oke guys Ini gue udah beli semua barangnya guys Kita disini punya Hmm Berapa nih Hmm 204 Theater sheet Ini ada kurang lebih 1399 Rule stone Kurang 1 blok ya anjir Nanti kita beli lah guys Oke Sama kita udah punya 4000 obsidian guys Dan gue udah taruh di World Game Fire 10 Nah gue sengaja guys Nah Kita sudah ada 4000 obsidian Dan untuk menjadikan ini Jadi Dragon glass Itu kita harus bakar di Combustible box Nah masalahnya sekarang Gue tidak punya Combustible box Tapi kita bisa dapat Combustible box dengan gratis guys Caranya sangat gampang Pertama Kalian punya fire hose Kan tinggal matiin aja 50 api Dan kalian bisa dapat Satu kotak guys Nah jadi Hmm Gue punya word sebenernya namanya guys Ya itu adalah Word farm api Kalian bisa ke word Namanya Game fire Di sana kalian bisa Matiin apinya Dan dari matiin 50 api Kalian bakal bisa dapat Satu kotak nanti Kita bakal cari kotak itu guys Tapi sebelumnya Gue perlu laser Hmm Nama laser gue apa ya Cybernetic eye bukan Nah ini dia Oke kita Panen api dulu guys ya Nah Ini udah automatic farm guys Jadi ini enak banget Gak perlu kalian kayak Capek-capek Jalan gitu Gak perlu guys Nah udah dapet nih Anjir kelewatan Bentar ya Kita balik lagi ke Game fire 10 Oke Kita sudah dapet Satu kotak Nah ini dia guys Hai di Combustible box Caranya kita tinggal Taruh aja disini Nah Setelah itu Kita butuh yang namanya Pocket lighter guys Kita butuh pocket lighter Sebentar ya Hmm Ntar gue pake firehouse dulu Pocket lighter Gue gak punya guys disini Harusnya gue punya Pohonnya disekitar sini Kalau gue gak salah guys Ntar gue coba cari dulu ya Adanya water balloon guys Bentar gue coba cari pocket lighter dulu Bentar guys Kayaknya di game fire 1 lah Di fire 1 Harusnya ada Ada gak ya Gak ada doang Tailah Nah ada nih Game fire 3 Nice Eh Oh pake firehouse anjir Oke Kita sudah ada Pocket lighter 1 Sekarang kita bakal balik ke worldnya guys Game fire 10 Oke Sekarang Kita tinggal bakar aja Pake pocket lighter Terus google aja bisa Berjalan dengan lancar guys Karena gue belum pernah ngakuin ini Bakar dulu Oke Tinggal pake water balloon Oke guys Ini adalah Dragon glass Kita sudah punya 200 Semudah itu guys Jadi Gampang lah guys ya Ini Malahan gak 4WL gue Kita use katana Mas Space tattoo Oke Kita siapnya 200 Dragon glass Jadi kita sekarang bakal balik ke worldnya Nah kita bakal pake oven Dan kita bakal Langsung bikin kursi kita guys Oke guys Kita sudah ada di oven Dan kita sekarang bakal drop dulu 200 Dragon glass 200 Theater seat Sama 200 Run stone Harusnya bisa jadi nih guys Oke Sudah jadi 10 Dragon throne Kita butuh 200 Run stone lagi guys Kita bakal balik ke world kita Berkes Kita ambil dulu ya Bentar Oh iya Gue kurang nih guys Cuma punya 199 nih Kayaknya kita harus Jari satu lagi lah Coba kita beli dulu guys Kalau mungkin By By treasure lah Harusnya ada Eh By treasure By treasure ini Buatnya terijaki Kalau gak salah Harusnya ada dual run stone Satu per while pun gak apa-apa lah Karena kita memang butuh satu doang Bentar Masuk dulu Run stone Run stone Nah ini ada nih guys Run stone Nah Kita beli satu aja lah Oke Sip Oke Sip Sudah ada 20 Dragon throne Temen-temen Kita bakal balik ke Berkas sekarang Oh iya Gue lupa kasih tau Bodol kita berapa Anjir gue lupa Oke Gue tadi bawa 200 WL Pas Kita sisa 65 WL Berarti gue kepakai 135 WL Modalnya Untuk ngebikin 20 Dragon throne Temen-temen 135 WL ya Gue bikin 20 Kalau misalnya Gue bisa jual satu kursi Dengan harga 12 WL Berarti kalau 20 x 12 240 WL guys Berarti gue bisa cuan Satu DL lebih Temen-temen Jadi sekarang kita bakal taruh defending aja Taruh defending yang deket aja lah guys Ini gue matiin dulu Jadi gak keliatan nanti Duck tape kita pindahin aja guys Bentar ya Oke Kita bakal jual dengan harga 12 WL lah guys Oke Kita pindahin dulu duck tape tadi Kurang item Duck tape 2 WL each Oke Eh gue baru sadar Ternyata gue punya rune stone anjir Ada 110 Oh ada yang beli nih Mayan Oh itu untuk video yang lain sih Gue lupa guys Oke Kita sudah punya 20 Dragon throne Kita bakal coba jual dengan harga 12 WL each Jadi sekarang kita bakal ke discord Untuk nge-promote Temen-temen Atau Mungkin di buy dragon Ada kali ya Gue belum pernah ke buy dragon Dan gue belum pernah liat Ada yang jual sih guys Tapi mungkin ada Coba kita liat guys Dragon 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 throne Ada gak disini Disini dragon semua Dragon throne Eh ada guys Dragon throne Ntar gue cek dulu 59 WL guys Dia jualnya Anjir gak tuh 10-15 WL Oke Berarti benar ya Harganya ya Oke Sepertinya gak ada Buyer seller disini guys Jadi kita bakal coba Jual aja Di discord guys ya Jadi kita bakal ke discord Sekarang Bentar Bentar lah Probe di buy Secrets aja lah Nggak tau lagi Gue mau dimana guys Dragon throne 12 WL Add Berkas Jangan kena ban lagi Semoga saya Tidak di ban lagi Karena kalo gue di ban lagi Nggak tau Milt bakal berpalama guys Semoga gak di ban lagi Jangan lah Kena ban Tolong lah Ihemo Aku udah promosi channel Kau berapa kali Tolong lah Jangan ban aku Dahlah Promo dulu guys Kita tunggu Apakah bisa kejual atau kagak Kita bakal balik Ke berkas dulu guys Oke Semoga aja bisa kejual cepat ya Dan ini mungkin bakal Makan waktu Jadi gue bakal balik lagi Perasaan semuanya udah kejual Dan gue bakal coba DM Pembeli-pembeli dulu guys Jadi Sebentar ya Oke guys Jadi barang kita udah kejual ya Untuk dragon throne Nah ini sebenernya guys Jualnya itu di hari yang sama Nah cuma gue recordnya besok Karena kemarin gue cek Vendingnya itu Sekitar tengah malam Soalnya gue kemarin baru balik Kelas gitu ya Gue rasa jam 9.30 Gue gak on GT guys Lalu pas gue sebelum tidur Gue ngecek vending Ternyata udah kejual guys Nah Gue gak tau siapa yang beli guys ya Aku itu masih belum pasang CCTV temen-temen Jadi ini CCTV ini Gue baru pasang Barusan Dan ternyata sekarang CCTV Udah bisa liat Orang yang beli di vending machine gitu guys Jadi Mendingan sekarang gue taruh aja CCTV Supaya lain kali Kita bisa tau gitu guys Siapa yang beli gitu Karena gue juga gak tau siapa yang beli Cuma gue cuma promo di discord Lalu gue ada ngechat-ngechat orang juga di discord Yang katanya pengen ngebuy gitu ya Cuma gak ada yang balas guys Jadi gue cuma promosi biasa aja Dan udah kejual semuanya Oke Kita dapat total 240 WL Dari 20 Dragon throne temen-temen Oke Jadi untuk modalnya guys Kita kepake total 135 WL Tapi kita dapat 240 WL Yang berarti total profit bersih kita guys Kurang lebih 105 WL Temen-temen ya Untuk profit bersih kita Dari menjual 20 Dragon throne Semudah itu guys Tanpa farming Gue cuma beli barang doang Gue bakar Gue crafting Jadi guys Satu dua jam Udah kelar temen-temen Jadi Ini menurut gue Lumayan banget sih guys Ini OP banget sih Oke guys Jadi itu aja itu video kali ini Ini crafting barang yang menurut gue Cukup baru lah guys Ini bener kayaknya Masih belum ada di youtube lah guys Video ini Jadi Ya memang gue itu kemarin Iseng-iseng aja gitu guys Gue research itu Gue reset Nyari-nyari barang Kira-kira Apa yang aja Yang bisa di crafting Yang bisa dapat profit Nah gue ketemu barang ini guys Dragon throne Jadi gue udah dapat Cuan sekitar 1 DL Dalam 1 hari doang Dan gue itu sangat bagus Tanpa farming pastinya Jadi Lumayan sekali guys Nah cuma gue gak tau Setelah video ini di upload Apakah harga bisa berubah Dan jujur aja Gue masih gak tau Sampai sekarang Apakah dragon throne itu Barangnya gampang di jual Atau enggak guys Nah Pada diksi gue Mungkin dragon throne itu Yang membelinya itu Gak banyak guys Jadi kalo misalnya kalian mau crafting Saran gue sih Jangan bikin banyak-banyak guys Pastikan kalian cek harga dulu Pastikan pembelinya Ada dulu temen-temen Soalnya kemarin di discord Itu yang beli itu guys Ada beberapa Cuma itu barangnya Gak populer sekali guys Jadi gak Gak ramai-ramai sekali Yang transaksinya gitu guys Jadi Gue gak tau apakah Memang banyak yang beli Atau kagak Jadi untuk Sekedar berjaga-jaga Lebih baik craftingnya itu Kalo kalian ngebikin Tidak ngebikin banyak-banyak guys Saran gue sih Gue aja cuma bikin 20 loh Gue mau bikin 100 temen-temen Nah cuma gue takut Gak ada yang beli Jadi makanya gue cuma bikin 20 doang Dan ternyata ada yang beli Tapi jujur aja Gue gak tau apakah yang beli banyak Atau kagak Atau gue coba hoki doang Gue juga gak tau Tapi yang pasti Gue dapat cuan dari ini temen-temen Jadi Ya untuk nonton video kali ini Pastikan untuk like Comment dan juga subscribe Bagi masih belum Karena gue bakal post video yang menarik Ketepannya guys Gue Jerry Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax